Gimana nih pengalamanmu, PA dengan AI? Bingung juga? Oke, sebenarnya kalau untuk awalnya kan kita lakukan itu pas Mei kemarin ya, ketika Sabda ngangkat tema tentang Pentecostal ya, sehubungan dengan Pentecostal, dan itu juga yang diangkat di Alkitab. Jadi kita mulai dengan amanat agung, terus dilanjut tentang kenaikan Yesus, penantian, sampai lahirnya gereja. Nah, ketika empat perikup ini kita PA-kan dalam kelompok-kelompok kecil, nah disitulah kita mulai diperkenalkan. Walaupun mungkin banyak teman-teman di Sabda yang lainnya sudah pakai, tapi secara ofisial kita akhirnya gunakan AI untuk PA. Nah, dan ini dua-dua tools yang kita pakai, yang dianjurkan ketika kita kemarin PA itu ada CNCPP dan juga Perplexity. Nah, kalau kesan awal saya sendiri, ketika memulai PA dengan AI, yang pertama belajar dari nol. Karena walaupun sebenarnya teman-teman saya sudah banyak yang kasih tahu tentang AI, tentang khususnya CNCPP dan Perplexity, tapi saya sama sekali, ya cuma gitu. Tapi ketika diperkenalkan untuk kita coba PA dengan ini, sama sekali punya akun pun enggak, jadi sama sekali memulai dengan akun dan tidak ngerti prom, dan sama sekali nol lah dari belajar dari nol, tidak paham, terus cukup kaget juga karena terlalu banyak informasi yang disajikan, tapi perlahan-lahan akhirnya menolong sebagai asisten. Jadi langkah dan metode yang kita lakukan ketika PA, ya pastinya dimulai dengan doa, terus yang saya ingat ketika kita PA tersebut, kita diusulkan untuk sebelah kanan kita ber-PA satu sisi, berinteraksi dengan Tuhan, karena kan juga belajar firman Tuhan, tetapi di sisi lain kita di sebelah kiri coba lihat atau pakai AI sebagai asisten kita, sebagai penolong kita, atau sebagai pembanding gitu. Dan selama 15 menit pertama dalam kelompok kita menggali sebanyak mungkin dari AI, apapun yang ingin ditanyakan, apapun yang ingin diminta kepada AI tersebut, itu 15 menit pertama, setelah itu, setelah 15 menit kita ngobrol dengan AI, baru kita masuk ke kelompok kita, kemarin ada teman saya juga beberapa ya, ada empat orang kami, kami sharing di dalam kelompok apa yang sudah didapatkan dari teman-teman yang lain, dan itu kita bagikan bersama di dalam kelompok PA. Dan ini sekreatif mungkin dilakukan, bukan hanya cari apa arti ini, tapi apakah bisa melihat konteksnya, apakah bisa melihat mungkin latar belakang kitabnya, atau bisa melihat konteks dekat dan konteks jauh, sampai sekreatif itu dicari untuk bahan-bahan yang bisa dipakai ketika kita menggali firman Tuhan. Terus, selanjutnya di dalam kelompok PA, ya next, ya di dalam kelompok PA, ini tadi yang kita lakukan 15 menit dengan AI, terus apa kita diskusikan, apa yang kita temukan, terus saling menanjamkan, menambahkan, bahkan mengevaluasi, karena ini pertama kali kita lakukan dengan PA, kita evaluasi, apa yang kurang ketika kita mencari di dalam AI, bahkan prom yang digunakan, bagus apa enggak, itu juga kita evaluasi bersama, terus berbagi tips tentang PA, sebagai bahan reflektif, ini juga kita biasanya masukkan juga beberapa kata kunci, untuk bisa membuat pertanyaan reflektif, baru di akhir kita sharing aplikasi, dan juga doa. Dan ini pertama kali yang saya lakukan, ketika kita dicoba untuk PA dengan AI, ini prom yang saya minta, ya next. Nah, berikan beberapa pertanyaan harmonetika, untuk kisah parasul pasal pertama, karena saya enggak ngerti mau ngomong apa dengan AI, jadi saya minta dibalik untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa sekiranya membantu saya, untuk mengerti tentang kisah parasul usurnya di bagian perekop penantian. Dan ini beberapa pertanyaan yang disajikan. Terus, setelah itu kita menggali lebih jauh, akhirnya ketika dimulai ya, di perekop kedua itu tentang, setelah mereka melihat Yesus naik, mereka kembali ke Yerusalem, saya tertarik ketika mengkaji tentang, berapa jarak jauh dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, ternyata di sini juga diberikan beberapa informasi, dan kalau mau ini tidak dimakan mentah-mentah, karena saya pun mencari lagi, apakah benar sedemikian, jadi coba cari beberapa kali dengan prom yang beda-beda, ternyata ketika jawabannya hasilnya bisa sama, berarti kita bisa buktikan bahwa itu memang hasilnya, memang benar itu jaraknya, jadi sangat membantu sekali. Nah, ini di akhir tadi ya, sebagai bahan reflektif, kita juga sekreatif mungkin untuk meminta mungkin puisi, jadi saya mintakan puisi yang biblikal, dari kisah parausul 1 ayat 12-14, dan ini dia sama sekali tidak menambahkan, tapi memperkaya dari teks yang ada di dalam perikop tersebut. Nah, ini yang kita lakukan ketika kita memulai PA dengan AI ketika masa petak kosta yang lalu. Nah, ada satu lagi yang ingin saya bagikan, ketika saya dan ada teman-teman mungkin di Yesen Lembaga Sabda juga, ketika kita PA Alkitab, ini satu PA yang kita buka setiap hari Senin untuk Instagram live bareng, untuk menggali pasal-pasal yang terkenal, biasanya ketika kita sebelum PA, kita pasti persiapan dulu ya, nggak mungkin PA tanpa persiapan gitu. Jadi, ketika kita persiapan, ada beberapa bahan yang harus kita persiapkan. Seperti di sini, ada tiga pertanyaan yang biasanya akan kita gali ketika kita live, tapi sebelumnya kita harus persiapan. Dan ini, saya juga menggunakan AI untuk bisa menyelidiki latar belakang. Nah, contohnya saat itu ketika saya menyelidiki tentang perumpamaan, Yesus membasuh kaki gitu, dan ketika saya tanyakan di AI, dan ini hasilnya yang saya terima. Walaupun sebenarnya ada cara lain untuk bisa mencari, tapi ketika kita memasukkan prom yang kita minta untuk bisa mencari, apa sih sebenarnya tentang kisah pembasuhan kaki itu, apakah sesuatu yang syarat dengan tradisi Yahudi atau lain sebagainya, dan ternyata ada beberapa jawaban yang ternyata sesuai dengan apa yang kita gali tentang satu penghormatan untuk tamu, dan juga menghormati yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya. Ini metode yang kita pakai ketika kita menggali dengan Alkitab tadi, bahkan mungkin dalam penggalian pribadi kita, kita pakai metode SAPDA, dan saya mengajak teman-teman juga bisa mencoba, mencoba dan mencoba untuk menggunakan metode ini, plus dengan penolong, yaitu penolong dalam hati tanda kecil ya, menolong kita untuk bisa menggali firman Tuhan dengan AI. Jadi tipsnya, silakan teman-teman bisa nanti mulai dengan coba, dan ulang terus, karena saya pun dari nol juga mengulang dan mengulang, jadi ulang terus sampai promnya bisa membaik, membaik, dan lebih baik lagi, dan diskusikan dan bagikan apa yang teman-teman dapatkan, dan lakukan itu secara disiplin. Karena PA adalah kegiatan kita untuk memahami firman Tuhan, dan itu nggak bisa sesekali gitu, kita harus lakukan setiap hari. Jadi bisa juga memakai tambahan AI, dengan mencari banyak referensi yang bisa menolong kita untuk paham lebih dalam tentang firman Tuhan. Bapak Ibu atau Saudara yang belum tahu ya, di Sabda itu sebelum kita meluncurkan satu produk pelayanan atau tools atau alat pelayanan, kita selalu coba dulu di Sabda. Benar-benar kita coba dan kita lihat ada kelemahannya nggak, ada kebaikannya nggak, dan lain-lain ya. Jadi sebelum kami menyarankan AI ini, kami sendiri sudah melakukan ini kira-kira 2-3 bulan, karena setiap hari kami selalu ada PA, dan selalu ganti-ganti metode, ganti-ganti bahan, untuk coba-coba, bukan coba-coba aja, tapi maksudnya untuk merasakan sendiri bahan-bahan yang kami bagikan, supaya kami bisa tahu kelemahan dan kelebihannya. Jadi kami sendiri sudah mencoba, bukan berarti ini pertama kali terus kita lagi euforia. Nggak, kami sudah melakukan ini selama 3-4 bulan ya, sehingga kami sudah melihat hal-hal baik yang terjadi, dan juga hal-hal yang perlu hati-hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!